Kali ini, Inge akan bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang mempunyai jiwa berbagi kasih atau belas asih yang sangat luar biasa. Namanya adalah He Yue. Dia lahir di Provinsi Kuangsi, Tiongkok, seorang anak dari suku Chuang. He Yue dari kecil sudah berbudi. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati dan selalu memikirkan orang lain. Ia sangat sensitif pada orang lain yang membutuhkan bantuan. Di sekolah, ia adalah seorang murid yang sangat berprestasi. Pada April 2012, di saat akan lulus sekolah dasar, dia terdiagnosa menjeritakan kanker otak stadium akhir. Saat itu, guru dan teman-temannya memberi sumbangan 2.000 yuan untuk pengobatannya. Kejadian seperti ini bukanlah pertama kalinya. Saat terjadi gempa besar di wajuan tahun 2008, He Yue menyumbangkan seluruh tabungannya dari uang jajarnya dan juga masih meminta lagi sebulan gaji orang tuanya. Awal bulan September, tumor He Yue menyembar. Di saat malam menjelang operasi kedua, tidak sengaja ia mendengarkan percakapan ayah dan dokternya. Dari situ, ia tahu, ia hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi. Pertengah September, ia mengusulkan pada ayahnya untuk menjadi donor organ. Mendengar permintaan ini, ayahnya marah padanya. Tapi menurutnya, ini adalah permintaan biasa. Terima kasih telah menonton! Dalam genggaman malekat maut dan menghadapi kematiannya, ia tetap memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain. Ketabahan dan sifat belastasinya sangat mengagetkan seluruh keluarganya. Pada saat He Yue meninggal dunia, keluarganya mengabulkan permintaannya, menonorkan organ tubuh He Yue. Ini merupakan keputusan yang sangat berat. Tapi akhirnya, seluruh keluarga termasuk ibunya dapat menerimanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati pagi sebelumnya, keluarga Hyue sudah menemui para dokter menyampaikan keinginan untuk donor organ Hyue secara formal menandatangani surat perjanjian donor organ tanggal 17, tubuh Hyue dipindah ke rumah sakit Angkatan Garat setelah berhasil melalui tes kecocokan donor satu ginjal Hyue berhasil ditransplantasi ke pemuda Tibet penderita sakit ginjal ginjal satunya lagi ditransplantasi ke pemuda Kweilin pada hari yang sama, hati dari Hyue diterbangkan menuju Shanghai dan berhasil ditransplantasikan ke penderita gangguan hati tanggal 21 November 2012 keluarga pemuda Tibet yang diselamatkan nyawanya oleh Hyue datang berkunjung ke keluarga penyelamatnya sesudah berdoa untuk Hyue, mereka meminta kepada orang tua Hyue foto bertuliskan nama dan tanggal kehidupan Hyue foto itu akan didoakan di Vihara agar di kehidupan selanjutnya ia lebih baik dua keluarga berlainan suku akhirnya menjadi satu keluarga 25 Desember 2012 ayah Hyue juga mengajukan diri untuk menjadi pendonor organ penonton yang bijak kisah Hyue adalah kisah Wola Stasi yang sangat luar biasa dari seorang anak berusia 12 tahun pada tahun 2013 Hyue dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling mengharukan di seluruh Tiongkok penonton yang bijak tolong bantu Inka menyebarkan video ini agar sifat belas asih dapat menyebar ke hati semua orang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati